Intro Intro Kalau di Indonesia ini kan konsepnya Potong Bagi-bagiin warga Nah kalau di Afrika itu Potong, dimasak, makan rame-rame Jadi insya Allah langsung aja potong Ada yang potong? Oke Kayaknya mau cuman, kemarin ada beberapa hari yang Gak usah dah, saya mendingan motong kain aja Ya, saya motong kain Lebih tepatnya Ayo ngerokok baik Aku tanya, dari kemarin Isi infotainment apa potong sapi Ya iyalah daripada potong gaji Lo lebih puyeng lagi Iya kan Jadi hari ini kita bersenang-senang Makan daging insya Allah Alhamdulillah Ya 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 Selamat pagi semuanya, Cinta Mengke is here, and right now kita itu mau kurbanin sapi dan kambing bersama Queen-Queen ini, dan bersama semua-semua orang, Manja by Ivan Gunawan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Lihat, kita pakai hijab. Kak Olive, coba tunjukkan hijabmu. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Assalamualaikum. Ya sabar banget mau kurban sapi dan para kambing. Dan para kambing. Mau motong iya? Iya, mau pesendung. Ika, aku nggak bisa lho, nggak itu. Apa-apa? Itu, di dulu ntar paksa ini. Kenapa? Tak bisa asal? Takut. Nangis. Enggak, aku takut. Serem lho. Tuh, mereka mau pakai yang last itu. Pakai last untuk... Nanti kau kurangin kakinya ya? Enggak. Enggak, enggak. Kaki tepat. Kaki. Jadi gini, mau dipegang. Langsung, jangan lupa beli tiket. Oh iya! Halo, halo, teman-teman. Ayo buruan beli tiket MMA 2024 di tip-tip.com. Iya, bener. Aku ingat. Iya kan? Bener banget, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat amat pagi-pagi. Insyaallah. Sehat. Eh Anjos, lu sakit udah dateng. Ini yang mau dipotong? Bener. Sehat. Ini belok nih, cepetan. Manter-manter bulu trik. Jadinya kalau dikomplok, cepetan ambas lagi. Sehat semuanya? Selamat pagi-pagi. Oke, Assalamualaikum semuanya teman-teman media. Selamat datang di yayasan aku. Kalau misalnya kemarin kalian sempat datang kesini, progresnya belum sejauh ini ya. Sekarang bangunan yang sebelah kiri, asrama buat putranya sudah mulai jadi. Saya hari ini disini juga sama Pak Ustad, pembimbing yang ada disini. Dan bersama dengan para pemenang Miss Mega Bintang Indonesia. Saya sengaja mengajak mereka semua ada disini untuk bisa belajar, berbagi. Dan mereka juga punya wadah untuk kebaikan. Jadi ini yayasan yang Kak Igun bangun. Jadi kalau kalian punya rejeki berapapun, kirimkan kesini. Mantap? Nah, jadi hari ini bersama dengan anak-anak yang ada disini, kita mau berkorban. Dan aku ngeliatin aja ya. Aku gak usah ikut-ikut ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan Alhamdulillah Pak Ustad, kita tahun ini bukan hanya berkorban disini, tapi kita berkorban juga di Uganda. Jadi secara, mungkin ini gak disengaja ya. Ternyata ada salah satu sahabat aku juga dari Hans Foundation. Dari organisasi yang biasa bantuin Kai Gun. Mereka tuh kebetulan lagi ada di Afrika. Jadi pas mereka akhirnya update, mereka ada di Afrika. Akhirnya kita di sana juga potong dua sapi, Alhamdulillah. Dan kalau di sana konsepnya, kalau di Indonesia ini kan konsepnya potong, bagi-bagiin warga. Nah kalau di Afrika itu potong, dimasak, makan rame-rame. Jadi konsepnya seperti itu. Dan untung yang berangkat ke Afrika itu juga mereka bisa masak, Ustadz. Jadi langsung dimasakin. Karena mereka tuh memang kayak pas kemarin terakhir aku kesana, Mereka memang ngeriung gitu. Dia makan sama-sama kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Insya Allah langsung aja potong. Ada yang potong? Insya Allah. Yuk. Kai Gun mau coba gak? Kemarin kan ada beberapa artis yang... Gak usah dah. Saya mendingan motong kain aja. Saya motong kain lebih tepatnya. Terus saya motong buah ya. Daripada... Karena gini ya, berkorban ini kan gak sembarangan ya gitu. Terkadang kita aja kayak mau makan kan makanannya harus halal. Kenapa makanannya harus halal? Karena dari motongnya pun juga sudah halal. Takutnya saya tidak mencukupi ilmu saya untuk memotong sapi itu. Ya kan? Jadi alhasil mendingan yang memang sudah biasa saja. Ya. Sip. Oke. Ya siap. Saya mau nyapa anak-anak saya dulu ya. Cakep banget hari ini. Ceria, 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 ceria. Oke. Gak boleh muka-muka sedih. Ya. Oke. Senyum, ceria, ceria, ceria. Haa. Hmm. Paling enak temukan anak-anak pada mukanya pura-pura sedih. Ceria. Ceria. Hmm. Bagus. Nah. Gitu dong. Gitu rumah anak igun. Nah. Oke. Kamar udah pada mau jadi nih yang cocok nih. Oke. Bes. Yes. Makan daging kita? No. Yes. Ini kan kalo motong kambing kan air sapi lama kan? Bagi-bagi ini kan. Potong aja sekarang. Oh, sapi aja gak apa-apa. Yaudah, sapi aja. Ayo, sapi dulu. Oke. Sapinya berapa sih kak? Yang jelas sih, insya Allah lebih berat dari saya ya. Saya memang sengaja nyari sapi yang lebih berat dari saya. Jangan sampai sapinya lebih kurus dari saya kan. Saya malu ya. Oke. Kita akan lihat sama-sama. Bismillah. Doa dulu, Ustadz. Insya Allah. Ayo, girls. Ini girls. Pak Sigit. Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang ke Ibu sudah kabir. Untuk sama-sama menaksikan kurban. Satu akar sapi. Agar proses penyembelian hewan kurban. Satu akar sapi. Aduh! Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Ma'am, ma'am. Ayo ngerokok baik. Gak usah. Udah ada emang gue Irfan Hakim, nyapa-nyapa sapi. Udah biarin masing-masing orang. Hebo Aduh biarin Jadi hari ini aku lagi potong sapi Alhamdulillah Ini biayasan aku Di wilayah pondok cabe Ini pondok yang paling pedes sayang Namanya pondok cabe Jadi alhamdulillah Udah mulai Terbangun Prosesnya dan progresnya Alhamdulillah Sangat cepat banget guys Jadi disini Disini asrama pria Yang kesana itu Asrama wanita Jadi pria sama wanita Dipisah Tapi proses belajarannya ada di bawah Dan disini nanti kita akan bikin Musola tapi agak Belakangan nih di wilayah tempat sapi Nanti akan ada musola Jadi ibadahnya tetap di musola Disitu tempat belajar Dan sampai hari ini Saya masih mencari Tim yang bisa berkolaborasi Karena Kak Igun lagi cari pengajar Pengajar Quran Pengajar bahasa Inggris Laki dan perempuan Karena saya mau Anak-anak yang belajar disini Bener-bener punya pendidikan agama Yang bagus Pendidikan sekolah juga yang bagus Jadi untuk kedepannya Apa namanya Bener-bener bisa Menghasilkan sumber daya manusia Yang insya Allah nantinya itu Ada manfaatnya Jadi disaat mereka sudah Dewasa Mereka sudah mampu Buat bisa hidup sendiri Mereka bisa Menjadi seseorang yang Berguna lah gitu Jadi itu yang saya pengenin Jadi bukan hanya sekedar tempat Menampung anak-anaknya Tim Piatu Tapi disini justru diberikan pendidikan Diberikan Tempat tinggal yang Memang layak Memang Mereka Istilahnya Yaudah tinggal Selayaknya anak-anak tuh kan Belajar Bermain Ya kan Jadi gak mau di Dibebankan dengan Dengan hal-hal yang Tidak seharusnya mereka pikirkan Kurang lebih seperti itu Eh lu jangan di belakang sapi Tendang lu Jadi hari ini Aku juga bersama dengan SRY Aku bakal bagi-bagikan Alat tulis Yang Keren banget tuh Fiber Castle Jadi Aku pengen mereka belajarnya juga gak Main-main ya Ini bukan Bukan alat tulis Warung guys Jadi ini bener-bener Best Semoga mereka bisa Menjaga Ya Anjos ini ada berapa Joss? 80 pak Enak gue ada 100 Kurang 20 berarti Ya Supaya mereka gak Gak pinjem-pinjeman Oke bro Oke bro Lu kalemang sofinya Iya bisa gak Ada namanya gak? Gak ada Luar nama gak? Iya Selfie dulu kali kita Tapi takut Takut ditendang gitu loh Tapi Jaga diri baik-baik Geraji Jadi ini ada temen-temen infotainment dateng Aku tanya Dari kemarin Isi infotainment apa? Potong sapi Ya iyalah Daripada potong gaji Lo lebih pujang lagi Iya kan? Jadi temen-temen infotainment dari MNC ini tahu Waktu kemarin Waktu belum Ini belum ada Sekarang udah ada Wah Insya Allah Awal Juli katanya Kak Uuuh Muuh 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 Waum Waah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Oke? Oke? Kak Igon harus jalan Harus berangkat syuting lagi Nanti kita ketemu lagi dalam waktu depan Oke? Oke Siap? Terima kasih Kak Iban Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton